dan ini saya mau menambahkan santannya ya ini pakai rontong juga enak halo semuanya assalamualaikum jumpa kembali dengan saya mamami apa kabar teman-teman semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah resep yang mudah dan simple menu sederhana, menu yang enak menu yang bikin kalap lupa diet teman-teman ya menghabiskan nasi yaitu sayur lodeh sederhana masakan deso ya, rumahan yang biasa kita masak sehari-hari langsung aja kita simak bahan-bahannya teman-teman ya tidak perlu lama-lama ini bahan-bahan sudah siap dimasak sudah dicuci ya sudah dipotong-potong seperti ini ini kacang panjang ini labu siam atau gondes atau manisah pokoknya apapun itu namanya ya ini ya terus ini ada terecek atau tikil atau cecek terus ini ada kacang polo yang sudah saya cuci bersih dan sudah direndam bumbunya ulok ini sudah siap dimasak nanti saya tulis di kolom deskripsi ini ada tambahan lengkuasnya sudah saya geprek terus ini ada sedikit tomat saya ikutkan nanti takutnya rusak ya ikutkan masak terus ini ada daun salam dan daun jeruk terus ini terakhir ya ini santan kara yang ukuran kecil ya ini ya teman-teman ya oke teman-temanku semuanya bahan-bahan sudah saya perkenalkan semuanya siap dimasak dan sebelum untuk mengeksekusi jangan lupa dukungannya buat channel mamame agar lebih berkembang lagi ya yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe ayo teman-teman silahkan di subscribe jangan lupa tombol lonceng notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan video yang terbaru dari mamame tonton videonya sampai selesai terima kasih yuk masak bareng mamame ini karena bumbu sudah siap ya teman-teman ya minyaknya juga sudah panas ini mau saya tomes sadar luas sadar baik ya selesai lalu saya masukkan katang panjangnya teman-teman dan bahan dimasukkan satu persatu ya saya tambahkan air sedikit buku tampak bosong ini enak banget teman-teman jangan lupa masak nasi putri yang banyak ya mati lalu saya masukkan ini kacang dan ini kreceknya terus pokoknya di langsung termasukkan satu tambahkan air nanti santannya terakhir teman-teman wow nampakkan cantik sekali teman-teman dan ini saya mau menambahkan santannya ya ini pakai lontong juga enak teman-teman pas banget dan ini sekalian saya mau menambahkan minum garam kalau kalian kalau kalian mau suka pedas ya boleh dikasih cabai yang banyak ya teman-teman ya biar pedas gitu kalau saya orangnya enggak begitu makan pedas jadi sebentar dan saya mau menambahkan sedikit penyedap yaitu masako teman-teman ya kalau kalian tidak suka disetip aja saya enggak pakai micing-micing pakai ini sedikit enggak banyak-banyak dan ini tidak saya tutup lagi ya karena santan sudah saya masukkan nanti kalau mendidih nanti biar ya teman-teman ini sudah hampir matang ya tinggal menumbut ya agak susut sedikit oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai detik ini ya saya ucapkan terima kasih jangan lupa hubungannya like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya selamat mencoba semoga bermanfaat saya afiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.